Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah AIN News Malam. Semangkang Mir. Pasca terjadinya kebakaran sebuah rumah panggung di Kecamatan Sorayang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, kebakaran api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Nah, asnya dalam peristiwa kebakaran ini, seorang nenek berusia 80 tahun, yaitu penghuni rumah, ditemukan tewas. Korban ditemukan saat api padam dan langsung dievakuasi oleh petugas yang berada di lokasi. Korban diduga tidak mampu menyelamarkan diri dari kepungan api saat kebakaran terjadi, sementara penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Terjadi kebakaran ketubar umpanggung di RT 1 R10 yang mengakibatkan seorang korban hidup rumah tangga atas nama Mama Cikong, umur sekitar 80 tahun. Menurut informasi warga, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 subuh dini hari. Dugaan sementara, Pak? Dugaan sementara, diakibatkan karena koslet listrik. Akibat peristiwa ini, kerugian yang ditimbulkan di taksir mencapai ratusan juta rupiah, termasuk satu unit mobil pick-up hangus terbakar. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Putra, Ainus melaporkan.